Ketua Batiluh P3 Sandiaga Udo kini mulai dilirik parpol untuk ikut bertarung di Pilkada Serentak 2024. Salah satunya Partai Nasdem yang sudah menjalin komunikasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Sandiaga sendiri didorong untuk maju di Pilkada DKI Jakarta, Pilgub Jawa Timur atau Gorontalo. Meski sudah santar diberitakan namun mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu belum mengambil sikap dan menunggu surat tugas dari partai. Sudah secara informal banyak yang menyampaikan dan dari relawan ini sangat semangat. Tapi saya bilang nanti akan mengusulkan penerbangan dari partai. Jadi kita jangan ujuk bersusul. Kita waspada dan kita pastikan itu ada ini terlalu sejujud. Sudah ada komunikasi informal tapi sampai nanti secara formal pembicaraan itu dimulai, maka saya fokusnya tugasnya di Kementerian.